Hai, welcome to my channel Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Assalamualaikum, kali ini aku bikin banana bread Ini cara bikinnya simple banget Bisa dikukus, bisa di oven, dan tanpa mixer Nah yang ingin tau selengkapnya, tonton video sampai akhir ya Langkah pertama, ini sudah aku siapkan 120 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Dan tambahkan setengah sendok teh vanilla bubuk Lalu diaduk hingga bahan tercampur Ini akan aku sisihkan dulu Selanjutnya, ini sudah aku siapkan 2 buah pisang ambon Gunakan pisang yang sudah matang ya Lalu ini dihaluskan Cukup menggunakan garpu Hingga teksturnya seperti ini Lalu tambahkan 5 sendok makan minyak goreng 3 sendok margarin yang sudah dicairkan Lalu diaduk hingga tercampur merata Ini aku sisihkan dulu Selanjutnya, siapkan 1 butir telur Tambahkan 6 sendok makan gula pasir Lalu dikocok hingga warnanya agak putih Nah, hingga seperti ini Lalu masukkan Adonan campuran pisang Lalu diaduk hingga cukup tercampur Lalu tambahkan campuran tepung tadi Ini aku masukkan setengahnya dulu Lalu aduk hingga cukup tercampur Tambahkan tepung lagi Aduk lagi hingga tercampur Kemudian ini aku tambahkan coco chip secukupnya Selain coco chip Kalian juga bisa menggunakan misis Atau bisa juga menggunakan dark coklat Yang dicincang kasar Lalu ini diaduk hingga tercampur merata Ini sudah aku siapkan loyang Yang dialasi dengan kertas roti Dan untuk yang bagian tepi Sudah aku oles Menggunakan margarin Dan juga tepung terigu Untuk loyang yang aku gunakan Ini ukuran 20 cm Lalu tuang adonan Lalu di bagian atasnya Aku taburi menggunakan coco chip Untuk rasa yang lebih gurih Kalian bisa juga menambahkan Dengan taburan keju parut Selanjutnya Ini adonan bisa kalian kukus Ataupun di oven Tapi karena aku ingin hasil tekstur Banana plate-nya kering Ini aku oven Oven di suhu 170 derajat Terus kurang lebih selama 45 menit Bisa kalian sesuaikan dengan oven Kalian masing-masing Jika ingin dikukus Kukus kurang lebih selama 35 menit Nah ini banana plate-nya sudah matang Aku diamkan dulu Hingga hangat Ini akan aku dinginkan Dan aku lepas kertas rotinya Seperti ini hasilnya Aroma pisangnya Ini kerasa banget Nah seperti ini Tekstur dalamnya Banana bread sudah jadi Perpaduan antara pisang Dan kuku chipnya Ini enak banget Simple kan Cara bikinnya Selamat mencoba di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like Subscribe Dan tekan tombol loncengnya ya Agar tidak ketinggalan Update video terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Bye